Klik oke disana teman-teman Are you ready guys? Sudah siap ya teman-teman? Guys Oke So before we start our lesson Let's say Basmalah together Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Oke teman-teman apakah suara saya terdengar jelas? Jelas 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 Oke Ya kalau begitu mari kita lanjutkan Saya izin share screen teman-teman Sebelumnya saya tanya dulu Are you happy? Happy So how are you today? Apa kabarnya? Nice I hope you are all fine Saya harap semuanya teman-teman Sehat semua ya Well Now before we start our lesson Let's say Basmalah together Bismillahirrohmanirrohim 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 Is everybody fine? Apakah semuanya baik-baik saja? Fine That's good Nice Ya Oke I hope You are all fine ya Saya harap semuanya teman-teman baik Well Sudah saya izin share screen Sudah kita Basmalah kan Lalu Langsung saja to the point ya teman-teman Kita akan memahami modul Satu Unit dua We are going to talk about family Kita akan ngobrolin tentang family Seperti background saya ya Talking about family Well let's see here Kita lihat Sebelum materi ada ya Saya ingin izin info dulu ya PKBM English Information Number one Thank you for those who have commented in YouTube Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Yang sudah mengomentari video Ulasan yang kita pelajari Di Pelajaran Bahasa Inggris di PKBM Saya sangat mengapresiasi teman-teman Sudah mengomentari di YouTube ya Lalu You know what Online class Will use WA, YouTube, and Zoom meeting Belajar Bahasa Inggris di PKBM Kita menggunakan WA, YouTube, and Zoom Jadi memaksimalkan teknologi yang ada Lanjutnya number three Make sure do every task Review or watch YouTube and give comments below Jadi pastikan teman-teman mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan Entah itu yang berbentuk PDF Di print, nanti dikerjakan, nanti kan dikumpulkan lewat koordinator ya Dan satu diantaranya melihat kembali lewat YouTube teman-teman Gitu ya Ya kita paham Saya Sedikit sibuk Mungkin teman-teman lebih sibuk disana ya Bertebaran di muka bumi Sekarang tadi saya lihat ada yang lagi otw naik motor Nah sebaiknya memang Izin saja Nggak mesti maksain sambil naik motor Kan itu membahayakan ya Nah fungsinya Pada saat teman-teman sibuk Entah itu bisnis ataupun di jalan Bisa melihat kembali video rekaman kita Di YouTube nanti saya akan share ya rekaman ini Lalu selanjutnya adalah Pastikan di komentari Dan saya akan melihat Oh ternyata teman-teman sudah melihat Saya tidak bilang kita tua Kita sudah tidak muda lagi teman-teman Kenapa kita harus melihat lagi Mengulang lagi Review lagi Sehingga jadi ingatan kita kuat kembali Number four Use private Gmail account Not from other account Jadi teman-teman Gmailnya itu nama teman-teman Misalnya edimas at gmail.com Atau totomas at gmail.com Ulanrohimah at gmail.com Jadi bukan nama anaknya Nama yang lain Lalu The learning time is always evening Belajar kita sore hari Start about 18.30 Mulanya jam 18.30 Sampai selesai Number six Better use laptop to online study Dan mobile phone Nah tadi ya Kita sudah tidak muda Jadi pastikan Gambar tulisan Yang ada depan kita ini Harus lebih besar Jadi mudah dilihat ya Makanya pakai laptop teman-teman Bukan pakai handphone Number seven Make sure to have a screenshot Di akhir nanti teman-teman pastikan screenshot Pada saat kita sebelum Sempurnakan ya And then the screenshot Send to me Jadi screenshotnya Japri ke saya Sambil menulis nama Misalnya Mr. Eddie PKBM 10 C1 Jakarta Oke seperti itu ya teman-teman ya Itu hanya commercial break iklan Selanjutnya adalah Nah ini dia materi kita Yaitu tentang Who I am Model one Paket C setara SMA Kita lihat disini ada Oh Rupanya kita melanjutkan yang kemarin Jadi deskriptif teks Kalau teman-teman masih ingat Apa sih deskriptif teks Nah deskriptif teks itu The text talking about person A place An animal Or anything Jadi deskriptif teks itu Teks yang membahas tentang Sesuatu Oke Sesuatu apa itu Mr. Everything Entah itu orang Benda Binatang Keluarga Gitu ya Intinya apapun itu Didescribe Digambarkan Dijelaskan Gitu ya Nah today Hari ini ya Nah ini dia penjelasannya What is deskriptif teks Boleh dong Mr. Eddie dibaca yuk Angkeras Terlihat disana Mr. Micnya dibuka boleh Mr. Eddie Ada disana Dibaca boleh What is deskriptif teks What is deskriptif teks Oke Bawahnya What is This 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 Is I take This 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 person Animal Animal Place Or Artic Thank you Mr. Eddie Jadi deskriptif teks Adalah teks That describe teks Yang menggambarkan Person Orang Animal Binatang Place Tempat Think Itu benda Satu di antara Kita akan menggambarkan Atau menjelaskan Tentang family Teman-teman Oke Sekalian kita kenalan Gitu ya Ada pepatah mengatakan Tak kenal Maka tak sayang Gitu ya Tak kenal Maka kita kenalan Gitu ya Nah ini talking about family Do you see What is the picture about Teman-teman melihat ya Gambar apa ini Family Right So how many person Exactly Ada berapa orang disini Di gambar ini Can you count Bisa dijumlakan Family Ya ada berapa teman-teman Kira-kira ini Dari grandma One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Ada lima Enam 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 Ada 16 Don't you think This is a big family Or small family Ini keluarga besar Atau keluarga kecil ini Keluarga besar Keluarga besar Good Big family Nah keluarga besar Yang termasuk Dengan kakek nenek Itu termasuk apa Teman-teman Yuk kita cari tau ya Nah let's see Ah ini dia Do you know Nuclear family And extended family What are differences Bedanya apa sih Teman-teman Tau gak teman-teman Nuclear family Sama extended family Anyone knows Kita liat gambar disini ya Disini tertera Nuclear family Itu keluarga inti Teman-teman Sedangkan Extended family Keluarga besar Nah Maksudnya gimana mister Keluarga besar itu Termasuk When you live with your mom With your father Or maybe with your grandfather So we call it extended family Jadi pada saat Sekarang ya Teman-teman tinggal dengan Kakek nenek gitu ya Ibu bapak Ada om juga Nah itu namanya Extended family Jadi satu rumah Itu ada kakek nenek Bapak ibu anak Nah itu namanya extended Sedangkan nuclear family Itu inti Only you with your wife You with your husband And with your children Gitu ya Nuclear family itu hanya Anda Suami, istri, dan anak That's it Itu namanya Keluarga inti So in English It's nuclear family By the way Ngomong-ngomong teman-teman Do you live with your Do you live as a nuclear family Or extended family Mr. Eddie What do you think? Tinggal bersama Anak Saja Nuclear family Nuclear family Nuclear family Ya Keluarga itu Good How about others Yang lain? Katakanlah Miss Nurhaini Miss Annie Who do you With Dengan siapa Anda tinggal Are you Dealing with Nuclear family Or extended family Teman-teman Nuclear Nuclear family Ya Ya So what is different? Jadi bedanya apa sih? Ya When you live with your grandparents Ya Di situ ada kakek meme Di rumah Anda So You call it Extended family Gitu ya Well let's see here Nah ini dia Oh By the way This is my family My small family Ya Ya You know I have Four children Ya let me introduce My family My small family I have four children This is my first daughter And this is my second daughter And this is my Fourth Son Jadi And this is my wife Jadi Saya punya Empat Anak Teman-teman ya Empat anak My first daughter Is still college In Singapura Bangsa And then My second daughter Are Twin exactly Jadi anak kedua Saya kembar Teman-teman Yang pink ini And this is my Last Son Ya Anak terakhir saya Namun The The second daughter Yang kembar ini Yang satunya Meninggal Because of Premature At that time Jadi mereka lahir Premature Waktu itu Tujuh bulan Ya Allah lebih sayang ya Oke Let's see This is my So Do you think that I'm A nuclear family Or extended family Menurut Anda Teman-teman Saya tinggal Extended Or nuclear family Anyone can answer Ada yang bisa Bantu jawab Nuclear family Nuclear family Tiga kali Tiga kali tepukan dulu Yang jawab nuclear family Nice I appreciate it Good ya Because We do not live With my parents Saya tidak tinggal Dengan orang tua saya So I just Live with my wife And my Children Okay Okay That's it Nah Kalau ini gimana Mister You know what Gen Halilintar They have A big Big family Betul ya Ini keluarganya Banyak banget ya Can you count Coba Teman-teman boleh dibantu Hitung Ada berapa orang Ini disini Siapa bisa cepat Menghitung Tiga belas Tiga belas Oke Kita hitung bersama Coba yang mantas nih One Two Three Three Four Five Five Seven Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Thirteen Good job Yang jawab Thirteen Hebat Lalu Apakah Gen Halilintar Ini masuk ke Nuclear family Atau Extended family Siapa bisa jawab Nuclear family Why Nuclear family Kenapa nih Kok Dia masuknya Kategorinya Nuclear family Siapa bisa Bantu jawab Karena Keluarga inti Yes Exactly Tiga kali tepuk tangan Yang jawab Karena Mereka Tinggal Bersama Keluarga inti Jadi Ya itulah Walaupun Segudang Anaknya Ya kan Banyak Ya kan Tapi When they live With their own Family I mean Hanya keluarga inti So we call it Nuclear family Ya Oke Are you with Gen Halilintar Or same as me Teman-teman Apakah Seperti Gen Halilintar Keluarganya Apa Seperti Saya Cuman Tiga Empat Orang Oh Oh Oke Yeah Small family Ya Oke Nice Ya Mari teman-teman Kita kenali Kalau Panggilan Saudara Laki-laki Itu apa Perempuan Itu apa Barang-barang Repeat After me Ulangi Setelah Saya Teman-teman Yuk Barang-barang Brother 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 Dibuka Boleh Meknya Barang-barang Yuk kita Sampaikan Kita lantangkan Kita kata-katakan Brother Brother O-nya Menjadi A Brother Brother Jadi D Brother 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 Very good Brother Yes Lanjut Uncle 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 Okay good U-nya menjadi A Teman-teman U-nya A C-nya menjadi K Uncle Uncle E-nya deluin Jadi Uncle Jadi bukan Unclet Tapi Uncle Uncle Ini menariknya Bahasa Inggris Tulisannya Sesuai dengan Bacaannya Inilah menariknya Lanjut Teman-teman Knee view Knee view Knee view Knee view Good P-nya Menjadi V Teman-teman Knee view Knee view Knee view Oke good Jadi V V Gitu ya V Lanjut Grandfather Grandfather Knee view Knee view Knee view Knee view Knee view Jadi Z Teman-teman C-nya menjadi Z Knee view Knee view Knee view Knee view Knee view Kita belajar melatih Apa namanya Pengucapan Pronunciation ya Knee view Good job Lagi Kalzen 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 Oke C-nya menjadi K ya teman-teman Kalzen 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 Lagi Grandmother 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 Very good, T nya menjadi D ya Very good, nice Lagi, sister Sister Okay, good, nice Tapi kalau dia serba dua Maksudnya Gambarnya itu dua Jadi tambahin S teman-teman ya Sisters Pake S teman-teman, sisters Very good, nah artinya Dia wujudnya gambarnya dua gitu ya Jadi maksudnya ke plural Lebih dari satu gitu ya teman-teman Lagi, and Very good Children 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 Okay, good job Mister, bagaimana kalau anaknya satu Siapa bisa jawab Ini kan children tiga ya teman-teman Terus gimana kalau cuma satu One One Okay Good ya Jadi one Apakah jadi one children? Okay, good ya bagus Jadi kalau satu Jadi child Barang-barang Child Okay Run nya hilang teman-teman Run nya dihapus Child Child Nah, karena lebih dari satu Jadi pake children Okay Gampang ya teman-teman ya Sangat mudah Good Yes Nice Lanjut Daughter I have three daughters I have three daughters Ya, saya anaknya tiga anak perempuan Lanjut Mother Mother Good job O nya jadi A T nya jadi D Ya Nice Son 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 O nya berubah menjadi A Son Son Very good Son Lagi Father 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 Very good Nice Lagi Husband Wife Husband Wife Very good Nah, ini langsung mulai ke teorinya nih Tadi kan teori ya Ini sekarang kita sedikit praktek nih penjelasannya teman-teman Nah, dalam family members ada yang namanya family tree Ya Jadi, apa namanya itu Silsilah ya Kita sebut sil silah teman-teman Nah, disini kita lihat ya ada Family members Grandmother Itu nenek Grandfather Itu kakek Nah, kita sebut kalau dua orang ini Grandparents Grandparents Nah, karena dia dua Jadi pakai S Grandparents Nah, kalau parents Dua orang Mother and father Itu parents Orang tua Nah, ini daughter Sister Ya Me Saya Me Ya Brother Anak laki-laki ya Saudara laki-lakinya Me Ya kan Son ini anaknya si Mother dan father Sedangkan uncle Nah, ini nih Uncle ini Pamannya si Me ini Ya, ya kan Aun juga gitu Nah, kalau sin Ini si sepupu Sepupunya si Me Kita lihat ya teman-teman ya Ini gambar ini Nanti ada pertanyaannya Nah, sekarang kita lihat Teman-teman Mrs. Dina Is Tony's father Mrs. Dina Is Tony's father Nyonya Dina Adalah Ayahnya Tony True Atau false Nyonya Dina Adalah Ayahnya Tony True Atau false Hello Can help me Bisa bantu saya Mrs. Dina Is Tony's father Apakah Nyonya Dina Ayahnya Tony Itu apa yang tumpah Bleweran Hello Hello Adakah disana Teman-teman Ada Oh, ada ya False False Kenapa false Teman-teman Ya, karena Ini kan Kalimat ya Anda hanya cukup bilang Betul atau salah True atau false Nyonya Dina Mrs. Dina Is Tony's father Nyonya Dina Adalah Ayahnya Tony Padahal kan ini Mrs. Mrs. itu Nyonya Masa Bapak Ayah kan gak mungkin ya Berarti salah ya Teman-teman Good Yang jawab False Good Now Coba Kalau yang ini gimana Teman-teman Let's see here Nurul Is Tony And Bima Sister Siapa bisa jawab Nurul Is Tony And Bima Sister True 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 Very good Yang jawab True I appreciate Good Kenapa betul Karena memang Nurul And Tony Nurul Is Tony's Bima Sister Jadi Nurul Adalah Tony Dan Bima Sister Saudara Perempuannya Tony dan Bima Betul Very good Nice Now yang terakhir Lanjutnya Mr. Rahman Mr. Rahman Is Bima's Father Mana Mr. Rahman Is Bima's Father True atau Farah I understand True True Very good Yes Good ya Yang jawab True Jadi Mr. Rahman Ini adalah Ayahnya Bima Kalimat itu True ya Betul Nah Teman-teman Di dalam buku Yang sudah saya share ya Sebelumnya Ini ada Tentang ini teman-teman Complete the following table Number one has been done for you Jadi Anda penuhi Ya isi Ini adalah Perbenaran kata Yang kita sebut Part of speech Bagian dari kata-kata Disitu ada kata sifat Namanya adjective Disitu ada Noun Kata benda Disitu ada kata kerja Verb Nah teman-teman cukup Melompokkan nih Beautiful Beautiful itu adjective Teman-teman Kenapa? Ya itu kata sifat Artinya cantik Nah Bagaimana yang lainnya? Ya Kira apa jawabannya? Teman-teman Nanti isi ya Di buku sana ya Atau mungkin kita Cek satu dulu Disini kira-kira Tapi Apakah disana Sudah isi teman-teman? Sudah Ya Kita Rekat sebentar ya Teman-teman ya Karena isi ya Sebentar saja Sambil dilihat ini teman-teman Kira-kira apa jawabannya ya Ini Tapi ada Ada Itu berhenti 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 Itu bukan Nama orang Ya teman-teman Alhamdulillah ya Sudah isi ya teman-teman Oke tetap semangat Jadi contohnya nih teman-teman Personality Ya personality Penampilan ya Kira-kira Dalam bahasa Inggrisnya Ini personality Bahasa Inggrisnya penampilan Personality Kira-kira dia Kategorinya masuk Kata sifat Kata benda Atau kata kerja Nah Kalau dilihat Penampilan Berarti kan Fisiknya ya Penampilan Oke Cari tahu Nanti lihat di kamus Apakah dia Kata benda Kalau kata benda Itu fisik biasanya ya Kelihatan gitu ya Terus kalau Adjektif Kata sifat Kita bisa melihat Tapi kita Tidak bisa megang Nah gitu ya Itu ciri-ciri kata sifat Dan biasanya Kata sifat itu Ada lawannya Panjang pendek Besar Kecil gitu ya Nah kata benda Tidak Nah kata kerja Itu verb Itu action Bekerja Contoh lagi misalnya Nah ini Nomor 6 Produce Nah produce itu menghasilkan Berarti kan kata kerja ya Maksudnya dia berarti Verb Itu teman-teman Nanti teman-teman tulis di sampingnya Di sini Verb Gitu ya Dan begitu setelanjutnya Perfect nih Nomor 15 Siapa tahu perfect Ya pesulap Damien Suka bilang seperti itu Saatnya bilang Sempoa Oh salah Sempurna Perfect ya Itu apa Kata Sifat ya teman-teman ya Berarti dia maksudnya Adjektif Nanti tulis di sini Sempurna Artinya mini Oke Now Kita langsung praktek Teman-teman Kira-kira Kalau Teman-teman Seusia saya Pasti tahu nih The Simpson Kecil dulu saya Saya senang nonton ini Nah di buku kita ada Gambar ini Di sini ada Abraham Mona Dia punya anak Herb sama Homer Lalu Clancy Nama Jackie Dia punya anak Tiga Merch Patty Dan Salma Homer sama Merch Menikah Dia punya anak Bart Lisa Sama Maggie Selma punya anak Satu namanya Link Kita pahami Ini Film Cartoon Legend Kita cari tahu Ini dia Keterangan Kira-kira Apa jawabannya Di sini juga ada jawabannya Teman-teman Anda cukup memilih Ada Kauzin Sepupu tadi Husband Suami Grandmother Wife Istri Aun Tante Abraham Itu siapa tadi Merch Siapa Homer Siapa Merch Juga Brother Sister Son Mother Herbs Grandparents Niveau Sama Homer Nah sekarang Lihat number one Bart Is Homer Magis Bart Is Homer And Merch Si Bart Mana Nah ini dia Bart Where is Bart Oke ini dia Bart Bart itu Sosok Kartun yang Pemeran utamanya Yang dilihatkan tadi Namanya Simpson Bart kan Nah Bart ini Homer Merch Siapa Nah Bart ini Siapanya Homer Dan Merch Anyone else Siapa bisa bantu Si Bart ini Dia siapanya Teman-teman Bart ini Siapanya Homer Sama Merch Siapa bisa bantu Kalau dalam bahasa Indonesia Kira-kira Siapa dia Fun Very good Yes Good job Nice Ya seperti ini teman-teman ya Jadi nanti dipahami Ternyata ini ada hubung kaitnya nih Sama gambar-gambar disini ya Dilihat lagi bukunya Biar nanti bisa lebih tambah lancar ya Sekarang yang 15 Boleh 15 Bart is Selmas Nah ini Bart ya Selma Mana Selma Ini dia Oke Siapa bisa jawab Yuk Bart is Selmas Apa Bart siapanya Selma Kalau tadi Home sama Sahabatnya Bi Sahabatnya Oke Good job Good job Apreciate ya Ini keluarga teman-teman The Simpson ini keluarga besar ya Ya dia tinggal sebagai Extended family Jadi keluarga yang Banyak ya Ada kakek nenek Nah Selma ini kan ada disini Selma ini adalah adiknya si Murch Berarti ke Bart ini apa dia Tantunya Selma ini tantunya si Bart Berarti Bartnya siapanya si Selma Ketika jalan loh Boleh Tantanya Ke Po Nakan Iya teman-teman ya Nah kepo Nakan itu apa disini Nah ini dia Kalau tadi nomor 1 San Nah nomor 15 itu Nibiu teman-teman Keponakan Ya gitu ya Jadi Bart is Selmas Nibiu Si Bart Adalah Keponakannya si Selma Oke gitu ya Ini hanya permainan kata aja teman-teman Kalau teman-teman udah tau Perbenaran katanya Tadi udah kita latih Kita kenalkan Tinggal dilatih Cocok-cokin aja Gitu ya Nice Nah ini dia teman-teman Teman-teman Kita paham ya 100% belajar bahasa Inggris di PKBM ini Waktunya cuman Ya gak lebih dari 40 menit Teman-teman harus punya banyak waktu Untuk meliterasi Di selain jam ini Nah makanya 100% Bahasa Inggris di sini 40%nya teori teman-teman Teorinya seperti ini Saya juga bisa paham teman-teman Teman-teman gak begitu Terlibat langsung ya Nah oleh karena Praktiknya itu 60% Nah praktiknya bagaimana Video homework Teman-teman punya tugas nih Tugasnya bagaimana Satu Introduce the family members Kenali Kenali Keluarga teman-teman Nah tunjukin fotonya Lalu dikenalkan Kayak gitu ya Lalu number two Show your family picture Tunjukkan Lalu number three Explained who they are Who are they Siapa saja This is my wife This is my son This is my daughter This is my family Lalu number four What are their names Namanya siapa saja Oke gitu ya Kita paham Praktik Latihan membuat kita Sempurna So when we Never practice Waktu kita gak pernah Latihan Jangan pernah berharap Sempurna Gitu ya So ini Ajan kita melatih diri Ibaratnya Lidah kita dikasih oli Seperti motor yang Dua bulan diganti olinya Nah ini dia latihannya Biar lancar Gitu ya teman-teman Mister Saya gak bisa Bahasa Inggrisnya Keder Angel Nah biasa ya Gak apa-apa Gado-gado saja Saya belum kenalan Sama grup ini ya Jadi kenapa Saya suka gado-gado Ya Kadang Memang bahasanya gado-gado Inggris-Indonesia Inggris-Indonesia Untuk melatih Intinya latihan dulu Oke ya Seperti apa SOP nya Kamera landscape Clear voice And send the video to Africa Jadi teman-teman Pastikan kameranya miring Ya Terus suaranya agak jelas Didekatkan Dan Pencahayaannya oke Videonya dikirim ke saya Teman-teman Ya Bukan di grup Nanti teman-teman Kasih kepenuhan Grup yang lain Apa namanya Teman-teman Jadi setelah diambil gambarnya Rekam Apa namanya Landscape ya Langsung aja Bawa gambarnya Oke Halo teman-teman Ini adalah keluarga saya Misalnya ya Ini adalah isa saya Nama saya Nama saya Yanti Misalnya ya Dan ini adalah Anak saya 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 Sebutin namanya Boleh juga Oke teman-teman Ini perlu latihan Perlu kooperatif Dengan Ya Dengan anak boleh juga Dibantu ya Sehingga Bisa Belajar bareng Gitu ya teman-teman Nah inilah fungsinya Kita Apa namanya Kenalan ya Biar Melatih diri Sehingga kita Terbiasa Ya Jadi pepatah Bisa karena biasa Itu mutlak Adanya Oke Make sure to have Screenshot at the end of the lesson Pastikan Kameranya Landscape ya Kita screenshot dulu Sebelum kita hamdalahkan Ya Oke everybody Boleh di Apa namanya Tampilkan lagi Kameranya Ya Karena kita akan screenshot Lalu screenshotnya Kirim ke saya Teman-teman Hitungan Ketiga Screenshotnya Dikirim ke saya Lalu Kasih namanya Teman-teman Misalnya Trimur Murjati Sebelas Atau sepuluh C1 Jakarta Gitu ya Atau mungkin Mister Ian Kardian C2 Sepuluh C2 Bandung Oke Kita hitung ya Sampai five One Two Three Three Four Five Saya juga mau screenshot dulu Sebentar Oke Oke Sudah di screen Teman-teman Ya Sekali lagi Boleh biar teman-teman Mendapatkan yang Lebih baik Sudah Bi Oh sudah Good job Oke ternyata Masih ada yang belum Ini sebentar One Two Three Ya Oke Kalau sudah Thank you so much For coming Thank you so much For Attention Attention Kita sempurnakan Oh any question Ada pertanyaan teman-teman Ya Jadi Oke good Jadi teman-teman Latih terus Belajarnya Ya kita paham Ini Tidak seberapa Waktunya Jadi Untuk bisa meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Teman-teman Harus banyak praktek 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 Kenapa Tugas ini diberikan Karena supaya teman-teman Melatih diri Gitu ya Oke teman-teman If there is no more question Kita sempurnakan Malam yang cerah ini Dengan berhamdala bersama Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Assalamualaikum Assalamualaikum Merdeka Merdeka Sampai jumpa Have a nice day Good luck See you next time Oke Have a nice day Sampai jumpa lagi Langsung dikirim ya Screenshotnya Saya Siap 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 Jafri ya Ustaz Yes di Jafri Tanda hadir Siap Oke then Semangat selalu Tentang menyerah Maaf mister Mau nanya Ini dengan mister siapa ya Oh ya Saya Mister Rahmat Ini Israhmat My name is Rahmat Ibrahim Ya Saya Mohon maaf ya Ini kelas 10 Baru Pertama kali ada yang satu Udah pertama kali ada juga Yang udah tiga kali pertemuan ya Ya Benar mister Baru sekali mister Ya betul baru sekali Saya ucapkan selamat datang Di Kelas 10 ya Saya ucapkan selamat Atas kenaikan ini Tetap semangat ya Ya Artinya The show must go on ya Harus terus berjalan ini Jadi Walaupun terlambat Ya ada pepatah mengatakan Better late than never Lebih baik terlambat daripada Tidak sama sekali Gitu ya Saya apresiat teman-teman Yang sudah hadir Untuk bisa meluangkan waktunya Tetap semangat Melatih diri Karena bahasa itu Cuman satu kuncinya Tiga P teman-teman P yang pertama praktis P yang kedua praktis Dan P yang ketiga praktis Loh Terima kasih telah menonton